Aksi pemalakan sejumlah oknum preman terhadap seorang penumpang kapal di wilayah pelabuhan Makassar viral di media sosial. Dalam cuplikan video menampilkan seorang penumpang kapal sedang kesal lantaran diminta uang dengan jumlah yang tidak seperti biasanya. Korban yang diketahui bernama Fajar menceritakan bagaimana dirinya menjadi korban pemalakan oknum preman berkedop AHN dengan cara meminta secara kasar hingga mengeluarkan senjata Fajar. Menanggapi hal tersebut, Kasat Raskrim Polres Pelabuhan Makassar, Ibtu Firman, menyebut pihaknya bakal membersihkan para preman yang kerap menakuti penumpang kapal dan warga di pelabuhan Makassar. Meskipun demikian, Ibtu Firman tetap meminta para anggotanya untuk mencari kebenaran informasi tersebut di sekitar PKP. Ah ya, untuk sementara kita sedih di lapangan dan sekarang kita sudah turunkan anggota sebar di lapangan. Intinya kita di Polres Pelabuhan Makassar ini memberikan rasa aman kepada para penumpang yang ada di pelabuhan. Saya berharap ketika memang ada korban, sekiranya memang ada korban pemalakan dari peremanisme, sekiranya agar melaporkan kepada kami untuk kami melakukan tindak tegas. Intinya kami akan membersihkan para perang-perang yang ada di wilayah Pelabuhan. Jadi meskipun saat ini belum ada laporan dari korban, kami sudah menurunkan anggota di lapangan untuk mencari kebenaran info tersebut.